Udah lama gak nonton Tati Kalian masih nonton Tati gak sih? Terus kayak eyeshadow palette ini Dia terdiri dari 2 shade Aku pilih shade nomor 02 Yang aku rasa akan cocok dengan skin tone aku Terus kayak eyeshadow palette ini Dia itu terdiri dari 3 shade Ada yang shade brown Ada yang shade rose Dan ada yang shade agak orangey Aku pilih yang shade agak orangey Ini nomor 03 Kenapa aku pilih yang shade agak-agak orange Karena kalo aku lihat Aku jarang banget punya eyeshadow palette Yang tonenya itu lebih ke orange Tapi kalo tone eyeshadow yang ke bronze Terus ke brown Rose itu aku ada banyak banget Makanya aku pilih shade nomor 03 Oke biar gak lompat-lompat Kita akan bahas satu persatu Ini aku mulai dari eyeshadow palette-nya dulu Dia datang dengan box kayak gini Harganya itu sekitar 80 ribuan Terus waktu dibuka dia packaging Di dalamnya itu kayak gini Menurut aku cukup cantik dan cukup unik gitu ya Beda banget dengan eyeshadow palette lokal lain Yang isinya itu 4 warna Nah ini di bagian depannya dibuka Kita dapet kaca Dan disini ada brushnya juga Dan ini adalah warna dari palette eyeshadow Wardel Colorfit yang nomor 03 Untuk brushnya seperti biasa Kita dapet tipe brush yang tapping sponge gini Dan tipe blending brush seperti ini Ini yang warna nomor 03 Ini belum aku pake Baru aku swatch sedikit-sedikit aja Dia terdiri dari 3 warna matte Dan 1 warna shimmer Ini aku swatch yang warna matte-nya dulu Tuh bisa dilihat ya Warnanya emang lebih ke tone warna-warna orange gitu Padahal ini tuh cuma 1 kali swatch Menurut aku warnanya cukup pigmented Khususnya warna-warna matte kayak gini Dan ini adalah warna shimmernya Tuh warna shimmernya Lebih kayak ke warna-warna bronze ya Bronze tapi Dia ada goldnya gitu Nah ini kebetulan aku emang Belum pake makeup mata Aku belum pake eyeshadow Aku baru set bagian complexion sama eyebrow Langsung aja aku akan cobain Wardel Colorfit yang eyeshadow palette Nomor 03 ini Aku mau ambil warna orange ini dulu By the way aku mau pake Sponge bawaan dari Wardel Colorfit eyeshadow palette ini Siapa tau ini bagus kan Walaupun keliatan tidak meyakinkan Ini aku ambil warna orange tadi Pake blending brushnya Terus aku aplikasiin aja di kelopak mata Aku aplikasiin Bikin kayak C gitu Sorry kalo aku gampang nyerah pake brush bawaan Dari Wardel Colorfit ini Karena kebiasaan aku tuh aku selalu pake Blending brush yang fluffy So aku berhenti pake brush bawaannya Aku ganti dengan brush aku sendiri Masih warna yang tadi Ini aku blend di bagian Kris mata aku Atau Kris kelopak mata aku Abis itu aku mau pake warna orange ini Aku isi di bagian Tengah kelopak mata Kayak aku suka ya warnanya Warnanya itu pigmented Dan gampang di blend Nggak patchy Ini aku ambil blending brush yang bersih Nggak aku pakein warna apa-apa lagi Ini cuma mau ngerapiin bagian Krisenya aja Supaya dia keliatan lebih ngeblend Terus pake sponge brushnya Terus pake sponge brushnya ini Aku mau ambil warna shimmernya Mau aku letakin di bagian Dalem Aku paling suka eyeshadow shimmer Yang partikelnya itu padat Nggak yang terlalu jarang-jarang gitu Selanjutnya Pake brush yang lain Aku mau ambil warna yang ini Warnanya pigmented banget Jadi aku tap-tap dulu Sebelum aku aplikasikan di kelopak mata Ini aku mau pake di bagian luar Nah aku kebetulan tipe orang yang selalu pake eyeshadow di bawah mata Jadi aku mau ambil warna orange yang paling muda ini Pake brush dari Wardah Colorfit Sorry kalo misalnya kamera aku kurang fokus ya Di tap-tap dikit Baru diaplikasikan di bagian bawah mata Sedekat mungkin dengan garis mata Falloutnya yang jatuh-jatuh ke bawah itu nggak terlalu banyak Which is nice Terus aku ambil warna yang paling gelap ini Dia kayak warna coklat tanah Dan aku aplikasikan di bagian bawah Tapi di paling belakang Biar nambah efek dimensi itu di matanya Dan aku ambil brush bersih Untuk ngerapikan di bagian bawah Biar dia lebih halus lagi Perpaduan warnanya Selanjutnya aku mau pake eyeliner Tapi sebenernya aku nggak mau pake eyeliner hitam Aku mau pake eyeliner coklat kayak gitu Cuman aku kan nggak punya eyeliner coklat ya Jadi kebetulan aku punya eyebrow pomade dari O2O Ini tuh sebenernya untuk alis Pomade untuk alis Tapi kadang aku pake sebagai eyeliner juga di mata aku Dia udah dilengkapi dengan brush gitu Ini aku pake yang nomor 04 Nah udah kayak gini Di bagian bawah aku pake eyeliner pencil dari Luxe Crime Namanya Retractable Eyeliner Gel yang shade Ivory Ini akan kasih efek mata kita itu keliatan lebih kebuka gitu Karena mata aku kan sipit ya Terus kalau untuk eyeliner bagian bawah mata Aku lebih suka warna-warna ivory atau warna-warna nude gini dibandingkan warna putih Karena kelihatan lebih natural sih daripada warna putih Nah udah kayak gini aja Tinggal aku pakein mascara Aku akan lanjutin pake eyeshadow si Wardah Colorfit di sebelah sini Dan aku akan balik lagi nanti kita akan cobain contour atau highlighter palette dari Wardah Colorfit Oke ini bagian makeup matanya udah selesai Tadi tinggal aku tambahin mascara aja Aku lagi males pake bulu mata palsu Ini aku suka ya sama eyeshadow palette-nya Wardah Colorfit yang terutama nomor 03 ini Aku tuh jarang banget punya eyeshadow palette yang tonenya orange Ini aku pilih yang tonenya orange Surprisingly aku suka Dan kayaknya sih menurut aku cocok dengan skin tone aku Eyeshadow palette dari Wardah Colorfit ini Matte-nya aku suka Dia pigmented tapi juga gampang di blend Nggak patchy terutama yang nomor 03 ya Karena yang aku pake ini yang nomor 03 Yang bagian shimmer-nya aku juga suka Partikelnya padet, creamy, blinding-nya juga cukup Nggak terlalu yang menohok banget tapi nggak terlalu yang redup banget juga Terus untuk brush bawaannya menurut aku masih kurang Aku lebih suka pake brush aku sendiri Tapi kalau misalnya kalian pake brush bawaan eyeshadow palette kayak gini Dan kalian jago bikin eye look yang nggak apa-apa juga sih Karena kan kemampuan orang untuk makeup itu berbeda-beda ya So untuk first impression kali ini aku suka dengan eyeshadow Wardah Colorfit yang terbaru Terutama yang nomor 03 Lanjut kita akan bahas Wardah Colorfit Highlight Contour Palette Ini adalah produknya Dia datang dengan box kayak gini Palette ini tuh terdiri dari dua shade Yang aku punya ini shade nomor 02 Medium Harganya sekitar Rp70 ribuan gitu Packaging di dalamnya mirip dengan packaging eyeshadow palette tadi Waktu kita buka kita dapet kaca di sini Dan ini adalah produknya terutama yang nomor 02 warna medium Ini tuh tadinya aku kira produknya adalah powder Tapi ternyata dia itu perpaduan cream sama powder Yaitu contour sama concealernya Ini teksturnya itu cream Sementara highlighternya teksturnya powder Nah ini adalah warna contour dan warna concealernya Which is yang aku pake sekarang Dan ini adalah warna highlighternya Wuhhh blendingnya cakep ya Untuk contour dan concealernya Karena teksturnya itu cream Jadi sudah aku pake sebelumnya Saat aku sudah aplikasikan foundation Baru aku tambahin dengan contour Dan juga concealer dari Wardah Colorfit ini Untuk contournya aku tadi aplikasiin di wajah Dia cukup creamy Enak di blend Warnanya juga cocok dengan kulit aku yang kuning langsat Cenderung kesawa mateng Agak sedikit kegelapan Tapi it's okay Yang penting dia nggak kelihatan madi kotor gitu Dan kalo untuk concealernya aku kurang begitu suka Dia itu creamy Tapi menurut aku Creamy nya agak kering Jadinya waktu aku aplikasikan di under eye Dimana under eye aku tuh juga kondisinya kering So agak butuh effort untuk ngeblendnya Dan waktu di blend Jadi kelihatan agak kurang rata gitu Jadi kalo untuk concealernya aku kurang begitu suka sih ya Jujur aja dari Wardah Colorfit Palette ini Nah sekarang kita akan cobain highlighternya Ini by the way produknya nggak dapet brush Aku akan ambil highlighternya Pake fan brush gini Dan aku aplikasikan di bagian-bagian yang biasanya aku pake highlighter Wuhh Cakep ya Aku juga pake di bawah alis Dan di hidung Ini juga aku pakein di inner corner mata Nah ini udah selesai aku aplikasikan produknya Untuk highlighternya aku suka Dia finishnya kayak Wet highlighter Bukan yang partikelnya chunky Gede-gede gitu So menurut aku Wardah Colorfit Highlighter Contour Palette ini Sebenarnya bagus ya Contournya cakep Highlighternya cakep Cuman aku nggak begitu Menyukai concealer In my opinion ya Kalo palette-palette kayak gini Lebih baik nggak usah masukin concealer deh Apalagi kalo concealernya itu yang teksturnya cream Daripada masukin concealer Lebih baik masukin blush on cream Karena menurut aku blush on cream Penggemarnya itu lebih banyak Dan lebih enak dipake Lebih universal juga So kesimpulan aku dari dua produk Wardah Colorfit yang terbaru Aku lebih menyukai si eyeshadow palette-nya Eyeshadow palette-nya aku suka Kedepannya bakal sering aku pake Sementara untuk highlighter, contour palette-nya Mungkin akan aku prelovin di Tokopedia Lazy Sister Itu adalah toko aku untuk memprelovin produk-produk kosmetik Kalo misalnya kalian penasaran Cus aja langsung ke Tokopedia Lazy Sister Oke jadi segitu dulu yang bisa aku bagikan di video kali ini Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat temen-temen semua Seperti biasa detail produk akan ada di description box Jadi jangan lupa untuk cek description box-nya Apapun yang aku sampaikan di video kali ini adalah opini aku Opini aku ditarik dari percobaan terhadap produk ini Opini kita masing-masing bisa berbeda It's okay karena kita punya selera makeup yang berbeda Kita juga punya skill terhadap makeup yang berbeda And then last but not least Keep fashion, keep beauty, and stay confident Salam Lazy Sister, and God bless you all Bye bye